Hai guys, welcome back to my youtube channel Nah di video kali ini aku mau berbagi resep Cara membuat puding roti tawar kukus Cukup dengan menggunakan satu telur Yang super menul Super enak Cukup dengan menggunakan takaran sender Dan tanpa menggunakan agar-agar ya guys Oke guys, sebelum aku lanjut ke videonya Kalian jangan lupa untuk subscribe Like, comment, and share Aktifin juga lonceng notifikasinya ya Cara membuat puding roti tawar kukus Cukup dengan menggunakan satu telur Yang super enak, super lembut Dan takaran sendok Bahan-bahan yang aku gunakan Nah untuk bahan yang pertama yang aku gunakan Ada 500 ml air santan Kemudian aku tambahkan dengan 2 sendok makan margarin atau mentega Atau setara dengan 50 gram margarin atau mentega Setelah itu aku masak Kedua bahan tersebut Sampai margarin atau menteganya meleleh Dan sampai air santannya mendidih Nah setelah mendidih seperti ini Kemudian aku matikan api Lalu aku sisikan terlebih dahulu Dan untuk bahan selanjutnya Yang aku gunakan ada Satu putir telur Kemudian aku tambahkan dengan 4 sendok makan gula Atau setara dengan 60 gram gula Seperempat sendok teh vanili powder Dan seperempat sendok teh garam Setelah itu aku kocok telur Sampai berbuih atau berbusa Kemudian aku tambahkan air santan dan mentega Yang sudah aku masak tadi Setelah itu aku campur rata Lalu aku tambahkan juga 2 sendok makan tepung maizena Atau setara dengan 40 gram tepung maizena Campur rata lagi Sampai tepung maizenanya Larut dalam air santan Kemudian aku sisikan terlebih dahulu Untuk bahan santannya ini Langkah selanjutnya Aku siapkan juga 10 lembar roti tawar Nah untuk roti tawarnya ini Sudah aku pisahkan Antara roti tawar dengan kulitnya Setelah itu aku siapkan juga Loyang cetakan Yang sudah aku olesi dengan menggunakan Margarin atau mentega tipis-tipis Lalu aku susun Roti tawar Di pinggir loyang cetakan Nah untuk sisa roti tawar Yang tidak aku gunakan Aku potong dadu kecil-kecil Kemudian aku campur Dengan kulit roti tawar ya guys Nah ini aku susun Sisa roti tawar Di tengah-tengah loyang cetakan Setelah itu aku tambahkan Masukkan air santan Kedalam loyang cetakan Aduk-aduk terlebih dahulu Sebelum memasukkan air santannya ini Supaya tepung maizena Tidak mengendap Setelah itu aku masukkan adonan puding roti tawar Kedalam kukusan yang sudah panas Nah ini aku kukus selama kurang lebih 25 menit Dengan menggunakan api yang sedang Lalu aku tutup dan tutup kukusannya ini Aku bungkus dengan menggunakan kain Ataupun serbet bersih Supaya uap airnya tidak menetes Pada puding roti tawar kukus Dan setelah 25 menit Kemudian ini aku buka Nah hasilnya seperti ini ya guys Setelah itu aku tes kematangan Dengan menggunakan lidi kecil Aku tusukkan Nah kalau tidak ada adonan yang menempel Itu tandanya sudah matang Dan setelah matang Kemudian aku diamkan sebentar Sampai adonannya agak dingin Setelah itu aku keluarkan Dari dalam loyang cetakan Lalu aku tambahkan juga Topping coko chip Di atas puding roti tawar kukus Selain coko chip Kalian juga bisa menggantinya Dengan menggunakan kismis Dan untuk langkah yang terakhir Aku coba potong ya guys Puding roti tawar kukus Nah seperti inilah hasil dalam Dari puding roti tawar kukus Yang pastinya ini super enak Dan super lembut ya guys Oke guys sampai disini dulu ya Video kali ini Thanks for watching And see you next video Bye 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 Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax